Intro Intro Shiiiit Kalian lihat diaaa Iya, dia dapat foam baru Gak mau kalah dari Dkd Intro Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak pernah lulus Pada video kali ini, Amin bakal bahas UGFT AC Gak usah banyak bacot lagi Gimana? Kalian udah siap dengerinnya? Kalau udah, yaudah lanjut Episode diawali dengan sebuah pesawat yang dinaiki oleh Princess Julian dan Eki Iya, manggilnya Princess ya, karena dia ini putri dari M78 Dan Eki ini adalah teman masa kecilnya Dan kalau ini gak kecil ya, eh, manang mana itu, he he Buat yang nanya kenapa mereka naik pesawat padahal mereka bisa terbang Jawabannya simple Kalau bisa yang mudah, kenapa harus sulit? Legend Julian itu sultan, kalian juga gitu kan? Bisa jalan kaki, terus kenapa kalian naik motor? Tiba-tiba pesawat mereka diserang sesuatu yang menyebabkan pesawat tersebut jatuh di planet Ebil Dan pesawat tersebut hancur Menyebabkan Ultraman di dalamnya mati dan hanya tersisa Julian dan Eki yang masih hidup Kayaknya lebih bagus terbang aja lah ya daripada pesawat Ternyata yang menyerang mereka adalah Demon Zed dan para Zeton Army yang sangat banyak Buset, nih yang lawan sebiji aja udah mau mati loh, apalagi sebanyak ini Kemudian Julian mengirim Ultra Cygnel untuk meminta bantuan Taro memerintah Mebius dan Taiga untuk membantu Dan disini Zed maksa mau ikut Dan karena ini Mebius guru yang baik hati, yaudah diizinin juga ini biar Zed bisa berkembang Di planet Ebil sana, Julian dan Eki terpocok Ya wajar ini Zettonnya gak ngotak banyaknya Dan entah kenapa Demon Zed ini mau mencului Ilyan Hmm, ada rencana apa tertarus Dan kemudian bantuan pun tiba Taiga, Mebius, dan Zed sampai Zed gak suka karena musuhnya namanya sama kayak dia Sama-sama Zed Kemudian pertarungan terjadi Mereka gini Terus gini Terus gitu Dan ini Terus gini Dan iya gitu Lagu Opening Mebius pun diputar Nostalgia banget Ini admin pertama nonton Mebius di Indosier pas masih SD Dan sekarang udah tamat sekolah Ya, cepet banget ya waktu berlalu Gak terasa aja sekarang udah tamat Kemudian form Burning Brave juga dipakai Kalau gak salah admin ya Form ini terakhir muncul di movie Ginga S Koreksi kalau salah Kemudian kita lihat Zed yang kewalahan Cupu banget pas lawan Zedton Dan diingatin sama Taiga Kalau mereka harus kerjasama Tapi Zed bilang gak apa-apa Ya, gimana maklum anak baru Walaupun Zed lebih tua dikit Tapi Taiga pengalamannya lebih banyak Sedangkan Zed ini baru keluar rumah Buat yang nanya kenapa dia cupu banget Ya, karena ini sebelum series Zed Dan admin jadi curiga Apa jangan-jangan yang di series kemarin Yang berantem itu Haruki pake tubuh Zed Bukan Zednya yang berantem Hmm Kemudian terdengar suara yang bilang Terlalu cepat 20 ribu tahun untuk menjadi muridku Iyaps Zero datang bersama timnya yang bernama Ultralight Dengan anggota Zero, Reboot, Andromelos, Janius, Titas, Fuma, dan Jirijio Mereka pun langsung bertempur habis-habisan Disini Zero sebenarnya agak risih Karena Zero gak pernah ngangkat Zed jadi muridnya Dan selama ini Zed cuma ngaku-ngaku aja Guru sebenarnya Zed itu Iya, maybe Zero disini mengeluarkan Zed Racer Jangan heran Zed Racer emang punya Zero Terus nanti di series diwariskan ke Zed Iya, walaupun itu karena terdesak Zed yang melihat bagaimana para pejuang Ultra bertarung Dia pun merasa kagum Dan kayaknya Andromelos OP banget dah Lawan 3 Zedton kayak lawan 3 biji nyamuk Tiba-tiba sebuah portal terbuka dan tertarus menangkap Julian Nah, kan apa nih alasan tertarus maku ini Jangan bilang mau... Gak-gak bercanda Melihat ini, Zero dengan sigap memasuki form Shining Dan dengan tambahan Ultimate Aegis Lahirlah form baru Shining Ultimate Zero Iya, form gabungan Shining dengan Ultimate Aegis Warnanya juga bukan emas lagi Tapi Diamond Zero udah gak Golden Boy lagi Tapi Diamond Boy Zero langsung menyerang tertarus Dan membawa Julian keluar dari portal Dan saking jengkelnya Zero sama tertarus yang kabur mulu Iya, admin pun sebenarnya juga jengkel Zero langsung membawa tertarus ke portalnya sendiri Dan mengajak tertarus buy one Dan kalian lihat tertarus keringat dingin Cepu banget anjir Nah, itu dia alur cerita untuk episode 9 Minggu depan episode terakhir Dan kita lihat aja apa tertarus bakal kalah Atau kabur lagi Ini kalau kabur bakal dikejar sama Zero Atau Zero pake teknik time reverse Mungkin itu alasan Zero kenapa pake form ini Iya, biar kabur bisa dikejar Untuk alasan kenapa tertarus mau menculik Julian Yang pasti bukan karena dia mau gitu-gituan Tapi ya pengen Mungkin pengen mancing raja sebenarnya di Land of Light Secara kan Julian ini putri raja Bukan Ultraman King ya Tapi Raja Land of Light Kalau King itu cuma namanya aja Dan itu pun pemberian manusia Bakal epic nih kalau Raja Land of Light yang asli keluar Apalagi munculnya bareng Ultraman King Oke gitu aja yang bisa amin sampaikan Kalau kalian suka video ini Tekan tombol like-nya Subscribe Kalo udah share Paksa yang lain buat subscribe Kalo dia gak mau tembak mati aja Udah bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!